Pendekar Lembah Naga, Jilip 77. Sekali lihat saja, mengertilah Bicu bahwa agaknya Tosu ini merupakan teman si kepala perampok, maka dia sudah bangkit dan memandang kepada kepala perampok tadi sambil mengejek. Eh, babi hutan mati satu berani datang lagi? Apakah masih kurang merasakan gebukan dan minta lagi? Kini Tosu itu sudah meloncat turun dari atas kudanya dan melihat caranya meloncat, Sin Leong maklum bahwa Tosu ini mempunyai kepandayan yang lumayan. Tosu itu memegang sebatang tongkat panjang dan dengan berdiri tegak dia membentak. Siapa berani melukai muridku? Na Tiongpek mengkhawatirkan keselamatan Bicu, maka dengan pedang di tangan dia sudah meloncat ke depan sambil memaki, Tosu busuk, kau membela perampok dan pedangnya sudah menyerang dengan gencar ke arah tubuh Tosu itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali pada saat tongkat itu menangkis pedang, kemudian tiba-tiba Tosu itu membentak nyaring dan tongkatnya kini balas menyerang dan Na Tiongpek menjadi sibuk sekali, harus berloncatan ke sana-sini sambil menangkis, dan akhirnya kaki kanannya kena diserampang. Tuk! Dia terguling reboh karena tulang kering yang kena dipukul dan pada saat itu pula tongkat panjang sudah menyambar lagi ke arah kepala Tiongpek. Tak! Tongkat panjang itu tertangkis oleh ranting di tangan Bicu. Kakek itu lantas memandang dengan penuh perhatian. Minggirlah, Tuako, kata Bicu, kemudian Tiongpek menyeret pedang sambil terpincang-pincang mendekati Sin Leong. Tosu Kerbau itu lihat juga, dia mengomel. Namun Sin Leong tak mempedulikannya karena dia sedang mengkhawatirkan kekasihnya yang harus menghadapi Tosu yang dia tahu memiliki kepandayan lumayan itu. Akan tetapi dia pun maklum akan kekerasan hati Bicu, dan karena itu dia tidak mau membantu atau menggantikannya karena hal itu akan menyinggung hati Bicu. Dia hanya siap-siap untuk melindungi kekasihnya itu kalau perlu dan diam-diam memergunakan jari-jari tangannya meraba dan memainkan beberapa buah batu kerikil. Sesudah memandang wanita muda yang memegang ranting pohon itu, si Tosu menjadi terkejut dan terheran-heran. Inikah diadara yang mengalahkan kamu tanyanya kepada kepala perambok berwok itu? Betul, suhu, akan tetapi dia curang, dia menusuk mata. Hehehe, memang cantiknya bisa menusuk mata. Eh, Nona, engkau telah kesalahan tangan melukai mata muridku, maka kalau engkau mau ikut dengan Pinto, menjadi murid Pinto selama satu bulan, Pinto mau mengampunimu. Marilah pergi bersama Pinto, sayang kalau sampai kulitmu yang halus itu luka oleh tongkatku. Heh, Tosu busuk, Tosu cabul, mulutmu kotor. Belum tentu engkau sanggup mengalahkan Diana Tiong Pek, sudah memaki-maki dengan marah mendengar ucapan Tosu itu. Akan tetapi Bicu tidak mau melayani Tosu itu, langsung saja dia sudah menerjang dan menggunakan ranting pada tangannya untuk menyerang dengan totokan-totokan ke arah jalan darah yang berbahaya. Eh, haha, kau hebat juga Tosu itu berseru kaget dan cepat mengelak sambil menggerakkan tongkatnya menangkis. Akan tetapi Bicu tidak memberi kesempatan kepadanya dan terus saja darah ini mainkan ilmu tongkatnya yang sangat lincah. Semenjak dia menerima petunjuk-petunjuk dari Sin Leong memang dia memperoleh kemajuan pesat, terutama sekali kekuatan Sinkang dan kecepatan gerakan tubuhnya. Akan tetapi, tepat seperti dugaan Sin Leong, Tosu itu memang sangat tangguh. Sesudah bertanding selama 30 jurus lebih, mendadak Tosu itu menangkis dengan keras dan membuat Bicu terdorong ke belakang, lalu Tosu itu membentak. Hei, bukankah engkau mainkan ningkolian pangwaat? Masih apamukah mendiang Hwa Isinkai? Beliau adalah guruku. Kau mau apa? Hahaha Tosu itu tertawa bergelak. Kalau begitu, semestinya kalau aku bersikap lunak kepadamu. Bahkan andai kata dia masih hidup, tentu Bicu akan mengalah. Akan tetapi dia sudah mati, dan engkau begini cantik, kau jadilah muridku selama sebulan. Tosu busuk Bicu sudah menerjang lagi. Akan tetapi sekali ini Tosu itu memutar tongkatnya yang panjang, membentuk gulungan sinar yang lebar dan begitu Bicu bertemu dengan gulungan sinar ini, dia terhuyung ke belakang dan nyaris dia roboh kalau saja tidak cepat meloncat dan berjungkir balik. Akan tetapi pada saat itu, tangan yang berlengan panjang dari Tosu itu menyambar lengannya dalam cengkeraman yang amat kuat. Selagi Bicu terkejut, tiba-tiba Tosu itu berteriak kesakitan dan melepaskan lengan Bicu. Tiba-tiba saja, ketika dia tadi memegang lengan darah itu, sikunya dihantam oleh benda kecil, entah apa dan tiba-tiba saja, lengannya menjadi kesemutan dan lumpuh. Melihat bahwa tidak ada apa-apa, dia mengira bahwa hal itu kebetulan saja, maka dia sudah memutar lagi tongkat panjangnya dan hendak menyerang Bicu. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan yang amat ngering. Tahan senjata. Di mana ada seorang pendeta suci menyerang seorang gadis remaja? Maka muncullah seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan sedemikian gagahnya sehingga mengagumkan Nationg Pek yang memandangnya. Bicu mengenal pemuda itu, sungguh pun hanya sekelebatan saja ketika pemuda ini ikut pula mengamuk di Istana Lembah Naga. Juga Sin Leong mengenalnya, karena pemuda itu bukan lain adalah Chiu Haisan, pemuda tinggi tegap, gagah dan tampan dari Siaul Impai itu. Akan tetapi Chiu Haisan tidak memperhatikan darah itu, dan juga tidak melihat Sin Leong karena semua perhatiannya ditujukan ke arah Tosu itu. Tosu itu menyangka bahwa tentu pemuda ini yang tadi berlaku usil sehingga membuat pegangannya terlepas, maka dia lalu membentak marah. Manusia lancang. Berani kau mencampuri urusan Pinto kemudian tanpa banyak cakap lagi dia sudah menggerakan tongkat panjangnya menyerang pemuda itu. Akan tetapi sekali ini Tosu itu kecelik karena dia bertemu dengan batu karang. Melihat gerakan tongkat panjang itu, jagoan Siaul Impai ini menghadapinya dengan dua tangan kosong saja. Perlu diketahui bahwa sebagian besar ahli-ahli silat dari Siaul Impai pandai memainkan toya, maka melihat gerakan tongkat itu Ciu Haisan maklum bahwa meskipun Tosu ini memiliki kepandayan lumayan, namun ilmu tongkat itu belum cukup hebat untuk membuat dia terpaksa mencabut senjata. Dan memang pemuda tinggi tegap ini memiliki tenaga Sinkang yang kuat, maka dengan mengerahkan tenaga Sinkang, dia berani menggunakan dua lengannya untuk menangkis tongkat lawan dan setiap tangkisannya bahkan membuat lawan itu merasa telapak tangannya panas dan nyeri. Terkejutlah Tosu itu. Tidak disangkanya bahwa di tempat ini dia bertemu dengan seorang tokoh Siaul Impai yang begini tangguh. Bertempur belasan jurus saja sudah membuka matanya bahwa yang dilawannya ini adalah seorang tokoh Siaul Impai, maka gentarlah Tosu itu. Dia menyerang secara membabi buta, akan tetapi setelah lewat 30 jurus, tiba-tiba Chiu Haisan mengeluarkan bentakan nyaring, tangan kirinya menangkis tongkat itu dengan keras dan tangan kanannya menghantam ke depan. Krak! Buk! Tosu itu terlempar sampai 2 meter dan roboh terbanting ke atas tanah dengan napas megap-megap karena dadanya terasa sesak. Melihat itu, kepala perambok berwok itu cepat menyambar tubuh gurunya lantas melarikan diri dengan membalapkan kudanya. Chiu Haisan tidak mengejar dan Nati Yong Pek sudah berlari menghampiri dan menjura dengan penuh hormat. Bukan main hebat kepandayan Nghyong yang perkasa dia memuji. Saya akan merasa terhormat sekali berkenalan dengan Nghyong. Saya Nati Yong Pek, kepala Piaw Su dari Ui Eng Piaw Kiyok di Kunting. Chiu Haisan membalas penghormatan itu dengan sederhana. Aku Chui Haisan. Eh, haha, Nati Yong Pek, apa yang terjadi di sini? Siapakah Tosu tadi dan siapa pula orang berwok tadi? Mereka itu perampok-perampok jahat. Mula-mula si berwok itu memimpin anak buahnya merampok kami, dan kemudian sesudah semua perampok itu dipukul mundur, munculah guru si berwok, yaitu Tosu tadi. Untung engkau muncul, Chiu Nghyong dan ternyata engkau adalah seorang pendekar yang jempol. Pada saat itu, Sin Leong dan Bicu datang mendekat. Chiu Haisan menoleh dan begitu melihat dua orang muda itu, dia terkejut sekali dan cepat-cepat dia menghadapi Sin Leong dan Bicu sambil menjurap penuh hormat. Airh, kiranya Chia Tai Hiap berada di sini? Dan yang bertanding dengan Tosu tadi adalah BHL Hiap? Ahaha, kalau begitu aku telah lancang sekali. Engkau telah menyelamatkan aku, Chiu Nghyong. Eh, jangan membuat aku merasa malu, Nona. Jangan menyebut Teng Hyong, sungguh membuat aku merasa malu di depan Chia Tai Hiap. Baiklah, di antara orang sendiri, biarlah ku sebut engkau Chiu Tuwako saja kata Bicu yang merasa suka melihat sikap yang begitu jujur serta sederhana dari jagoan Xiao Lim Pai yang lihai ini. Mereka semua tertawa dan Nona Tiong Pek merasa amat heran sampai bengong. Apalagi mendengar betapa pendekar yang gagah itu menyebut Sin Leong dengan Chia Tai Hiap. Tentu saja dia menjadi bingung dan tidak mengerti sama sekali. Chiu Tuwako hendak pergi ke manakah Sin Leong bertanya ramah. Aku sedang menuju ke rumah pamanku di Sucong. Sucong? Ahaha, sungguh kebetulan, kami berdua pun hendak pergi ke Sucong, kata Sin Leong Girang. Begitulah. Aku sudah merasa heran berjumpa dengan Jiwi di sini, tidakkah semestinya Jiwi pergi ke utara, ke Lembah Naga? Bukankah aku mendengar bahwa Kaisar? Tidak, kami masih memiliki banyak urusan dan kini hendak pergi ke Sucong, kata Sin Leong memotong ucapan itu. Melihat sikap pendekar ini agaknya tak suka membicarakan urusan Lembah Naga, maka jagoan Xiao Lim Pai itu pun tidak mau menyebutnya lagi. Kalau begitu, kebetulan sekali, kita bisa melakukan perjalanan bersama-sama katanya dengan Girang, kita dapat pergi bertiga. Berempat, Chiu Young Young. Aku pun akan pergi ke sana. Sekarang juga aku akan mengatur semua piaus untuk mengantar barang-barang ini sampai ke tempat tujuan yang sudah tidak jauh lagi dan aku akan ikut bersama kalian ke Sucong. Ketahuilah, Chiu Young Young, aku baru saja berjumpa kembali dengan dua orang, eh haha, Sute dan Sumoiku ini setelah kami berpisah selama bertahun-tahun. Ah Chiu Kahai San tentu saja sangat terkejut mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah suheng dari Chia Sin Leong yang sakti dan nona BHA Bicu. Tentu saja, katanya dengan pandang matah, terheran-heran. Sin Leong dan Bicu tidak berkata apa-apa dan sesudah Tiong Pek membagi-bagi tugas kepada para piausu yang menjadi anak-anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Dia kemudian memberikan seekor kuda kepada Chiu Hai San dan mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Sesudah keluar dari hutan, mereka berjalan seenaknya saja sambil menikmati keindahan pemandangan di sekitar pegunungan itu. Pemandangan alam di daerah perbatasan utara Provinsi Honan memang amatlah indahnya. Pada tengah hari itu mereka berhenti di tepi sebuah danau kecil di lareng gunung untuk makan siang dari perbekalan masing-masing sambil mengobrol ke barat dan ke timur. Sesudah memberi waktu kepada kuda mereka untuk beristirahat sejenak, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, menjelang senja, tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda dan nampak ada tiga penunggang kuda mengejar mereka. Tadinya mereka tidak menaruh perhatian, akan tetapi sesudah mereka mendengar teriakan-teriakan dari belakang, Nathiong Pek mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah si perampok berwuk bersama dua orang yang membalapkan kuda mereka. Jelaslah bahwa tiga orang itu mengejar mereka berempat. Wah, si babi hutan mati satu itu lagi kata Nathiong Pek, gembira, menirukan julukan yang diberikan oleh Bicu kepada kepala perampok yang terluka sebelah matanya. Hatinya sedikit pun tidak merasa khawatir karena di sana terdapat Ciu Haisan yang gagah perkasa dan berkepandaian tinggi, juga tokoh Siaw Lim Pe pula seperti yang tadi didengarnya dari percakapan mereka. Selain ada Ciu Haisan, juga di situ ada Bicu yang sekarang ternyata sudah lebih lihai daripada dia sendiri. Mengenai diri Sin Leong, dia meragukan apakah pemuda ini pun memperoleh kemajuan seperti Bicu. Empat orang muda itu menahan kuda, lalu membalikan kuda mereka menghadapi tiga orang yang datang dengan cepat itu. Ternyata mereka itu adalah si kepala perampok yang matuk kirinya tertutup balutan kain bersama dua orang kakek, akan tetapi bukan Tosu yang menjadi gurunya dan yang telah dikalahkan oleh Haisan tadi. Mereka ini juga dua kakek tua, dan seorang di antara mereka berpakaian seperti Tosu, mukanya putih dan matanya memandang bengis, pada punggungnya terdapat sebatang pedang panjang. Orang kedua berpakaian mirip seperti seorang pengemis, membawa sebatang tongkap dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya penuh senyum. Hmm, mereka itu adalah Kim Wok Chin Jin dan Lam Tian Kai Ong, Sin Leong berkata lirih akan tetapi cukup dapat didengar oleh tiga orang temannya. Ahaha! Mereka yang terkenal sebagai datuk-datuk kaum sesat di selatan itu Chiu Haisan berkata dengan nada suara kaget. Walaupun dia sendiri belum pernah berjumpa dengan dua orang itu, namun nama besar mereka sudah pernah didengarnya. Kim Wok Chin Jin, Tosu Muka Putih itu adalah sete dari mendiang Kim Hwa Chin Jin ketua Pek Lian Kau yang dulu tewas di tangan Chia Bun Hou ketika terjadi pertempuran di Lembah Naga. Ada pun Lem Tian Kai Ong, Raja Pengemis Dunia Selatan, adalah seorang pengemis yang memiliki ilmu tinggi dan yang menguasai seluruh Kaipang, perkumpulan pengemis, di seluruh daerah selatan. Bicu, harap engkau diam saja dan jangan ikut maju, tiba-tiba Sin Leong berkata kepada kekasihnya. Tapi, Sin Leong, Bicu hendak membantah. Mereka itu lihai bukan main, dan juga kejam, kata pula Sin Leong memotong kata-kata kekasihnya. Chia Tai Hiap, biarlah jembel tua itu kuhadapi dan Kim Wok Chin Jin yang kabarnya luar belasa lihainya itu Tai Hiap yang menandinginya. Chiu Tuako, kuharap Tuako sekali ini menonton saja, biar aku yang menghadapi mereka berdua, jawab Sin Leong yang maklum akan bahayanya dua orang lawan itu dan biarpun dia tahu akan kelihainan pemuda Siao Lim Pai ini namun dia khawatir kalau-kalau pemuda itu akan celaka. Na Tiong Pek mendengarkan percakapan itu dengan heran hingga dia melongong. Sin Leong hendak menghadapi lawan yang dikabarkan sangat lihai itu seorang diri saja, menghadapi mereka berdua. Apa artinya ini? Dia merasa tak enak melihat semua orang mengajukan diri untuk menghadapi musuh, maka dia pun berkata, Sute, aku akan membantumu. Sin Leong tersenyum. Na Tua Ko jangan main-main. Mereka adalah datuk-datuk golongan sesat yang lihai, biarlah kau nonton saja dan siap membantuku jika aku sampai terancam bahaya, kalimat terakhir itu dimaksudkan untuk mengangkat orang ini. Akan tetapi Tiong Pek yang belum tahu benar bahwa Sin Leong kini telah menjadi seorang yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya, bahkan yang kini terkenal dengan sebutan pendekar lembah naga, segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Baik. Kini tiga orang itu sudah tiba di situ dan mereka sudah berlomcatan turun dengan sikap mengancam. Melihat ini, Sin Leong menyerahkan kendali kudanya kepada Tiong Pek yang berada di sebelah kirinya sambil berkata, Tua Ko, tolong kau pegangkan kendali kudaku sebentar. Setelah berkata demikian, dia pun lalu turun dari kudanya dan melangkah ke depan menyambut dua orang kakek itu dengan sikap tenang. Kim Lok Chin Jin dan Lam Tian Kai Ong, apakah jiwi baik-baik saja? Dan ada keperluan apakah jiwi mengejar kami tanya Sin Leong dengan suara tenang. Dua orang kakek itu yang tadinya memandang ke arah Chiu Hai San yang ditunjuk oleh si kepala rambok sebagai orang yang telah mengalahkan bulunya dan kepada Bichu sebagai gadis yang telah melukainya, kini terkejut hingga memandang kepada Sin Leong dengan heran. Tidak disangkanya begitu berjumpa, pemuda sederhana ini telah mengenal nama mereka. Sekarang mereka mengamati pemuda itu dengan penuh perhatian. Kemudian mereka pun mengenal pemuda ini sehingga Kim Lok Chin Jin berseru kaget, Kau, kau adalah, adalah bocah bernama Sin Leong itu. Tentu saja Kim Lok Chin Jin terkejut karena dia pernah bertemu, Bahkan pernah bergebrak dengan pemuda ini pada waktu diadakan pemilihan Beng Cu di selatan, Bahkan Lem Tian Kai Ong juga hadir dan sudah menyaksikan kelihayaan anak itu ketika menghadapi Lem Hai San Melo. Ahaha, kalau begitu dia inilah yang menggagalkan gerakan di istana lembah naga teriak pula Lem Tian Kai Ong. Kiranya dua orang ini pun telah dihubungi oleh Kim Hwa A Chin Jin untuk membantu gerakan pangeran Cheng Hon Ho, Akan tetapi mereka terlambat dan mereka mendengar bahwa gerakan itu sudah gagal sama sekali, Banyak orang Cheng Ong golongan hitam tewas dan pasukan pangeran Cheng Hon Ho ditumpas oleh pasukan pemerintah. Kaum Cheng Ong golongan hitam atau sesat yang sudah dibebaskan itu mengabarkan bahwa kegagalan itu adalah gara-gara Chia Sin Leong. Kim Lok Chin Jin, Su Heng Bu telah tewas, Demikian pula Lem Hai San Melo dan banyak lagi kaum sesat yang membantu pemerontakan. Pemerontakan telah ditumpas, oleh karena itu, sebaiknya kalau engkau pergi dan membujuk para anggota Pek Lian Kau Wagar jangan mencoba-coba untuk memerontak terhadap pemerintah. Dan engkau, Lam Tian Kai Ong, apakah engkau pun hendak membawa kaum pengemis untuk memerontak pula? Mengapa tidak? Kaum pengemis di Kota Raja kini dikejar-kejar, dan HW AI Sien Kai juga dibunuh. Bukankah pemerintah menindas kaum pengemis yang sudah sukar hidupnya, kata Lam Tian Kai Ong. Bohong tiba-tiba Bicu berteriak, HW AI Sien Kai adalah guruku dan aku tahu bahwa dia tewas akibat difitnah, karena semua itu diatur oleh Kim Hang Li Unyeo yang sekarang telah tewas pula. Pemerintah tidak pernah memusuhi rakyatnya, apalagi rakyat miskin. Sudahlah, sebaiknya kalian mundur saja sebelum terlambat. Masih banyak kesempatan bagi kalian untuk kembali ke jalan benar. Cia Sien Leong. Pintun mendengar bahwa engkau adalah keturunan Chin Ling Pai dan bahwa ilmu kepandayanmu hebat bukan main. Dahulu di dalam pemilihan Beng Cu kita tak sempat mengadu ilmu secara memuaskan, sekarang Pintun ingin mencoba-coba ilmumu sebelum mendengarkan bujukanmu itu, kata Kim Wok Chin Jin. Aku pun ingin mencoba kepandayan orang yang dijuluki pendekar lembah naga kata pula si Raja Pengemis. Sin Leong tersenyum. Kalian ini orang-orang tua masih saja memiliki nafsu besar untuk berkelahi. Biarlah aku mengaku kalah tanpa berkelahi, asalkan kalian suka mundur dan kembali ke jalan benar, kata Sin Leong sambil menjura. Melihat ini, Na Tiong Pai mengerutkan alisnya. Tadi dia merasa semakin heran sampai memandang dengan metel, terbelalak mendengar percakapan itu. Tak disangkanya bahwa Sin Leong sudah mendapatkan kemajuan sedemikian hebatnya sehingga dikenal sebagai seorang pendekar yang sakti. Pantah saja Ciu Haisan menyebutnya Cia Tai Hiap. Akan tetapi ketika mendengar dan melihat sikap Sin Leong yang mengalah itu, sungguh dia merasa penasaran sekali. Kalau memang benar Sin Leong memiliki kepandayan tinggi, kenapa dia tidak menyambut tantangan dua orang kakek sesak itu? Kim Wok Chin Jin masih merasa sakit hatinya mendengar akan kematian Su Hengnya, yaitu Kim Hwa Chin Jin, yang menurut berita tewas di tangan Cia Bun Hou, tokoh Chin Ling Pai atau ayah dari pemuda yang sekarang berdiri di depannya itu. Sebagai seorang tua yang banyak pengalaman, dia tentu tidak akan mau menimpakan dendamnya kepada pemuda ini, akan tetapi karena kegagalan gerakan pangeran itu dikabarkan karena pemuda ini, maka dia ingin melampiaskan rasa kecewanya dengan menghinanya. Cia Sin Leong, apabila engkau mau berlutut sambil minta ampun sebanyak delapan kali padaku, baru pintu akan menghabiskan segala urusan dan akan pergi meninggalkanmu. Sin Leong masih tetap tenang, akan tetapi kedua matanya mencorong tanda bahwa dia mulai marah. Kim Wok Chin Jin, bagi seorang gagah, Kalau memang bersalah, tanpa diminta lagi tentu aku akan suka untuk berlutut minta ampun kepada seorang anak kecil sekalipun, akan tetapi kalau tidak bersalah, biar menghadapi siapapun, biar setan atau iblis, aku tidak akan sudi berlutut dan mengalah. Bagus! Itu artinya menantang kami kata si Raja Pengemis yang sudah menggerakkan tongkatnya melakukan penyerangan yang sangat cepat dan ganas. Kim Wok Chin Jin yang pernah menyaksikan kelihayan Sin Leong, tidak malu-malu lagi untuk membantu temannya itu dan dia juga mencabut pedang dan menubruk, melakukan serangan kilat ke arah Sin Leong. Sin Leong cepat mengelak sambil berloncatan ke sana sini. Hem, kalian memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, katanya dan dia pun lalu balas menyerang dengan tamparan-tamparan tangannya. Tongkat butut di tangan Raja Pengemis itu menyambar ganas, akan tetapi hanya dengan miringkan kepalanya, tongkat itu lewat dan luput. Dar batu besar di belakang Sin Leong yang terkena pukulan tongkat itu pecah. Sin Ge, sinar kilat pedang di tangan Kim Wok Chin Jin menyambar, tetapi kembali serangan dasyat ini dapat dihilangkan oleh Sin Leong dengan mudah. Dua orang kakek itu menjadi semakin marah dan penasaran, mereka segera memutar senjata mereka dengan cepat sehingga lenyap bentuk pedang dan tongkat itu, berubah menjadi dua gulungan cahaya hitam dan cahaya keemasan yang amat cepat menyambar-nyambar. Tubuh kedua orang kakek itu sampai lenyap tertutup gulungan sinar senjata mereka, hanya nampak kaki mereka saja kadang-kadang menginjak tanah dan berlomcatan ke sana sini. Akan tetapi dengan tenangnya Sin Leong menghadapi pengeroyokan itu. Dengan langkah-langkah Tait Kek Sin Kun dia dapat menghindarkan setiap serangan, dan kedua lengan yang dipenuhi tenaga Sinkang dari Tiantai Sin Chiang itu, seperti juga kedua lengan Kok Beng lama dahulu, dapat digunakannya untuk menangkis tongkat dan bahkan menangkis pedang tanpa terluka. Melihat betapa pemuda itu yang bergerak tenang dikeroyok oleh kedua orang kakek yang demikian lihainya, Nat Tiong Pek menjadi gelisah sekali. Tiong Hiong, mengapa engkau tidak membantunya? Sumoy, lebih baik engkau cepat membantu Sin Leong, dua orang lawannya demikian ganas. Nat Wako, jangan khawatir, Sin Leong tidak akan kalah. Saudarana, apakah engkau tak dapat melihat betapa Chia Tai Hiap sudah mulai mendesak mereka? Mendengar kata-kata kedua orang itu, Tiong Pek membelalakan matu dan memandang dengan penuh perhatian ke arah pertempuran. Akan tetapi gerakan dua orang kakek itu terlalu cepat sehingga dia tidak mampu mengikuti dan sama sekali tidak dapat melihat bagaimana keadaan Sin Leong yang kini juga mulai bergerak dengan cepat bukan main. Maka, tentu saja ucapan dua orang tadi tidak dapat melenyapkan kekhawatirannya. Dia lalu mencabut pedangnya. Melihat ini, Bicu terkejut. Eh, haha, Tuako, kau mau apa? Mau, ini, mau meminjamkan pedangku kepada Sin Leong. Dua orang lawannya juga menggunakan senjata, maka dia harus menggunakan pedang ini, agar tidak kalah. Akan tetapi pada saat itu pula terdengar teriakan keras dan nampak olehnya betapa tubuh Lam Tian Kai Ong terlempar dan terbanting ke atas tanah, tongkatnya patah menjadi dua, dan selagi Nationg Pek memandang dengan matel, terbelalak, terdengar teriakan lain dan tubuh Kim Wok Chin Jin juga terlempar dan terbanting roboh. Dua orang kakek itu mengeluh, lalu merangkak bangun dan dengan saling bantu mereka berdua lalu bangkit berdiri dan memandang kepada Sin Leong. Cia Tai Hiap, Pinto mengaku kalah, kata Tosu itu. Tai Hiap sungguh hebat, pantas menjadi pendekar lembah naga, uhaha, saya mengaku kalah, si Raja Pengemis juga mengeluh. Keduanya lalu dibantu oleh kepala perambok berwut menaiki kuda masing-masing dan mereka bertiga kemudian pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Tiong Pek menyimpan kembali pedangnya, kemudian dia berlari menghampiri Sin Leong, memegang tangan pendekar itu dan berkata, Ah, sungguh tak pernah kusangka. Engkau telah menjadi seorang pendekar yang demikian liai, ahaha, sute, hem, tak pantas lagi aku menyebutmu sute, kau. Cia Tai Hiap. Sin Leong tertawa dan memegang pundak Tiong Pek. Tuaku, kenapa engkau mendadak begini sungkan? Aku masih tetap Sin Leong yang biasa. Kepandaian apapun tidak boleh merubah seorang manusia. Nah Tiong Pek, makin gembira dan diam-diam dia merasa malu terhadap diri sendiri yang biasanya suka mengagulkan diri sendiri. Ahaha, Sin Leong, benar-benar aku tidak pernah membayangkan engkau menjadi sehebat ini. Ciu Haisan juga menghampiri dan menyerahkan kendali kuda Sin Leong dan Tiong Pek yang tadi dipegangnya ketika Tiong Pek menghampiri Sin Leong dengan girang sehingga melepaskan tali kendali dua ekor kuda itu. Mari kita lanjutkan perjalanan, sebentar lagi malam makan tiba dan sebaiknya kalau kita sudah tiba di dusun depan untuk bermalam, kata Ciu Haisan. Mereka melanjutkan perjalanan dan membalapkan kuda masing-masing. Pada malam itu mereka bermalam di sebuah dusun di mana mereka mengobrol sambil makan malam di rumah seorang penghuni dusun yang mereka tumpangi dan mereka sewa kamarnya. Di dalam percakapan ini, tanpa disengaja Ciu Haisan bertanya kepada Sin Leong. Maaf, Tai Hiap dan Nona BHA, kalau boleh aku mengetahui, setelah kita menjadi sahabat baik, alah, kapan kiranya aku menerima surat undangan untuk pernikahan Jiwi? Wajah bicu menjadi merah dan dia menundukan mukanya. Sin Leong tersenyum dan menjawab singkat. Kalau sudah tiba saatnya kami tak akan melupakanmu, Ciu Tuwaku. Mendengar ini, Nhat Tiong Pek meloncat bangun dan wajahnya berseri-seri gembira. Wah, kalian akan menikah? Ah iii, alangkah bodohnya aku. Seperti buta saja. Kiranya kalian sudah saling berjodoh dan bertunangan? Melihat sikap ini, sejenak Sin Leong dan Bicu saling pandang. Mula-mula mereka merasa khawatir, akan tetapi melihat betapa Tiong Pek benar-benar bergembira, keduanya lantas tersenyum lega. Nat Wako, kami, kami berdua saling mencinta, pengakuan Bicu ini untuk menyatakan bahwa pertunangannya dengan Sin Leong adalah berdasarkan cinta dan minta agar bekas Soe Hengnya itu suka memakluminya. Tentu saja. Aku memang setuju sekali bahwa setiap perjodohan harus berdasarkan cinta kedua pihak, barulah dapat diharapkan pernikahan itu akan berbahagia. Kiong Hi, selamat, Sin Leong dan Bicu. Kiong Hi dan jangan lupa kelak untuk mengirim undangan untuk aku ikut minum arak pengantin. Melihat betapa kegembiraan pemuda itu tulus, Sin Leong lalu memegang tangan bekas Soe Heng itu. Aku senang sekali melihat sikapmu, Tuako. Tidak percuma engkau menjadi putra tunggal mendiam paman na cheng hon yang budiman. Tiong Pek teringat sikapnya ketika mereka bertiga masih bersama-sama dahulu dan dia menarik napas panjang. Aku bukan anak-anak lagi dan sekarang telah menjadi dewasa, Leong T dan Sumoy. Aku benar-benar gerang bahwa kalian dapat berjodoh, dan memang kalian sudah cocok sekali untuk menjadi suami istri. Demikianlah, perjalanan pada keesokan harinya dilakukan dengan lebih menyenangkan dan lebih leluasa bagi Sin Leong dan Bicu yang kini sudah tahu akan isi hati Tiong Pek. Sebelum percakapan malam tadi, baik Sin Leong maupun Bicu merasa agak tidak enak terhadap Tiong Pek dengan adanya kenyataan bahwa pemuda itu pernah jatuh cinta pada Bicu dan mengingat pula akan segala peristiwa yang pernah terjadi di waktu dahulu. Oleh karena itu pula maka di hadapan Tiong Pek, keduanya tidak pernah memperlihatkan kemesraan, bahkah mereka tidak pernah menyinggung soal pertunangan mereka. Akan tetapi sekarang mereka merasa lega dan karena itu mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih gembira. Sesudah mereka tiba di Tiong Pek, sebelum pergi mengunjungi pamannya, Tiong Pek pergi dan ikut bersama Sin Leong dan Bicu mengunjungi rumah Kuiho Boan yang oleh Sin Leong diakui sebagai rumah pamannya. Dia tidak perlu memberitahukan orang lain bahwa Kuiho Boan yang hendak dikunjungi itu adalah hayatirinya, karena hal ini akan menimbulkan kenang-kenangan yang amat tidak enak. Kedatangan mereka disambut oleh Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin dengan gembira bukan main. Leong Koko dua orang darah kembar yang cantik jelita itu berteriak sambil berlari-larian menyambut, kemudian mereka berdua memegangi kedua tangan Sin Leong dengan wajah gembira. Sin Leong juga merangkul pundak kedua orang adik tirinya yang disayangnya ini. Kalian baik-baik saja, bukan tegurnya. Setelah pertemuan tiga orang yang amat gembira dan mengharukan ini, barulah Sin Leong menyalam T.E. Beng Sin atau yang lebih tepat lagi kini bernama Kui Beng Sin, kemudian memperkenalkan adik-adik tirinya itu kepada Bicu yang sudah mereka ketahui, kemudian kepada Ciu Haisan dan Nati Ongpek. Dalam perkenalan ini, terjadi hal yang sangat menarik, yaitu pertukaran pandangan mata antara dua orang darah kembar itu dengan Ciu Haisan dan Nati Ongpek. Seketika, dua orang pemuda itu tertarik sekali kepada dua darah kembar itu dan jantung mereka lantas berdebar pakaruan karena di dalam hati, Mereka berdua harus mengakui bahwa selama ini belum pernah mereka bertemu dan berkenalan dengan dua orang darah yang demikian cantik manis dan lincah. Mereka lalu dipersilakan masuk oleh Beng Sin beserta dua orang adik kembarnya. Sambil menggandeng tangan Lan Lan dan Lin Lin, Sin Leong, Bicu dan dua orang pemuda itu memasuki ruangan dan diajak duduk di kamar tamu. Ketujuh orang muda muri ini riang gembira sekali dan macam-macam yang mereka bicarakan. Tiba-tiba saja Sin Leong berkata kepada Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin, dimanakah ayah kalian? Aku, aku dan Bicu ingin sekali jumpa. Bolehkah kami masuk untuk menemuri dia? Lin Lin dan Lan Lan saling pandang dengan alis berkerut, sedangkan Beng Sin segera bangkit berdiri sambil berkata, dia beristirahat di dalam. Marilah kuantarkan kalau kalian hendak bertemu. Lan Moe dan Lin Moe, kau temani dulu dua orang tamu kita ini. Sin Leong dan Bicu bangkit berdiri dan mengikuti Beng Sin masuk. Setelah tiba di dalam Beng Sin lalu berkata, sambil memandang kepada dua orang muda itu dengan sinar matah, tajam penuh selidik, Sin Leong, dan Nona, aku tahu bahwa, ayahku sudah melakukan banyak sekali kesalahan di masa lalu terhadap kalian, terutama terhadapmu, Sin Leong. Akan tetapi, melihat keadaannya sekarang, yang menderita dan tidak sadar, dan melihat muka kami, yaitu aku, Lan Moe dan Lin Moe, tidak maukah kalian memaafkannya? Ketika tadi bertemu dengan tiga orang muda yang menjadi putra dan putri musuh besar pembunuh ayah kandungnya, rasa kebencian di dalam hati Bicu sudah banyak menurun, bahkan ada rasa tidak enak apabila dia sampai harus turun tangan membunuh Kui Ho Boan. Tidak enak terhadap tiga orang muda yang baik-baik dan yang kelihatannya amat menyayang Sin Leong itu. Betapapun juga, dua orang darah kembar yang cantik manis itu adalah saudara seibu dari Sin Leong, maka kalau sampai dah menyusahkan hati mereka dengan membunuh ayahnya, sungguh merupakan hal yang amat tidak enak baginya. Mulailah timbul keraguan apakah dia akan sampai hati membunuh ayah dua orang darah kembar itu yang tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak berdosa, bahkan yang dahulu berani menentang ayah sendiri demi menolong dia dan Sin Leong. Sekarang, mendengar ucapan Beng Sin, dia merasa semakin canggung dan tidak enak, maka dia tidak berkata apa-apa dan membiarkan Sin Leong yang menjawab. Beng Sin, antarkan sajalah kami melihatnya. Kami ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang. Beng Sin mengangguk kemudian menarik napas panjang. Menyedihkan sekali, dan jika keadaannya seperti itu terus, mana mungkin aku dapat melangsungkan pernikahanku? Mereka sampai di depan sebuah kamar. Sunyi sekali di sana dan Beng Sin menuding ke kamar itu. Dia selalu berdiam di kamarnya. Kemudian dia membuka daun pintu lebar-lebar agar ada cahaya memasuki kamar yang gelap itu. Kuih Lok Boan duduk di atas kursi, diam seperti patung. Ayah, Sin Leong dan Nona Bihai datang untuk menengokmu, ayah, kata Beng Sin kepada pria tinggi kurus pucat yang duduk di atas kursi itu. Sin Leong dan Bihai terkejut sekali melihat pria itu yang dulunya merupakan seorang pria setengah tua yang tampan dan gagah, kini telah menjadi tengkorak terbungkus kulit dan mukanya pucat, matanya cekung itu. Dan mendadak pria itu bangkit berdiri, memandang pada Sin Leong dan Bihai dengan sinar matu yang membuat Bihai merasa ngeri karena sinar matu itu liar dan penuh kedukaan. Dan tiba-tiba kakek itu menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan suara penuh penyesalan. Ampunkan aku, ampunkan aku. Sin Leong dan Bihai terkejut sekali dan melangkah mundur. Akan tetapi pada saat itu, Kuihok Boan sudah meloncat berdiri dan ternyata gerakannya masih gesit, dan dia berkata, suaranya masih penuh kedukaan, atau, kalau kalian tidak mau mengampuniku, mari kita bertanding sampai aku menggeletak mati dan dia sudah memasang kuda-kuda. Ayah, Sin Leong dan Nona Bihai datang hanya untuk menjenguk, Beng Sin berkata dan kakek itu sudah duduk kembali di atas kursinya seperti tadi, seperti patung hidup. Mari, mari kita pergi, kata Bihai sambil menggandeng tangan Sin Leong. Pemuda ini merasa lega bukan main. Kata-kata itu saja sudah menunjukkan bahwa Bihai sama sekali tidak berniat untuk membunuh musuhnya ini. Akan tetapi dia masih belum puas. Dia menarik tangan Bihai mendekati Kuihok Boan dan dia lalu berkata dengan suara halus. Paman Kuihok Boan, lihat baik-baik. Inilah Bhe Bicu, putri mendiang Bhe Coan yang telah kau bunuh itu. Bibir Kuihok Boan bergerak-gerak dan berbisik-bisik, Bhe Coan. Bhe Coan, ah, kemudian dia kembali menjatuhkan diri dan berlutut. Ampunkan aku, ampunkan aku sejenak. Kemudian dia sudah meloncat bangun dan seperti tadi dia memasang kuda-kuda dan berkata, Atau, kalau tidak mau mengampuniku, marilah kita bertanding sampai aku menggeletak mati. Mari kita pergi Bicu berkata lagi dan kini dia menarik tangan kekasihnya diajak keluar dari kamar itu. Beng Sin menutupkan lagi daun pintu dan dia sudah menyusul mereka berdua. Dia menjurah ke arah Bicu. Kiranya ayahku sudah berdosa pula terhadap Nona, Maka biarlah aku yang memintakan ampun sekaligus mengaturkan terima kasih kepada Nona yang telah berbesar hati untuk memaafkannya. Berkata demikian, Beng Sin sudah menjatuhkan diri berlutut. Cepat-cepat Sin Leong dan Bicu memegang pundaknya kemudian membangunkannya. Sin Leong merangkulnya. Beng Sin, engkau benar-benar seorang putra yang amat berbakti dan baik. Bicu tidak mendendam, bahkan kami merasa kasihan sekali melihat penderitaan ayahmu. Dia jauh lebih menderita daripada kalau sampai terbunuh oleh orang yang membalas dendam. Beng Sin menghela nafas. Yaah, memang dia sengsara sekali. Setiap kali dia hanya minta ampun dan menantang seperti itu. Agaknya ada dua hal yang menggores hatinya, yaitu penyesalan dan juga sifat tangkuhnya yang tidak mau tunduk. Apakah setiap saat dia hanya duduk di dalam kamarnya itu? Kadang-kadang dia juga keluar, akan tetapi hanya untuk berjalan-jalan di dalam taman di belakang rumah, tidak pernah pergi ke lain tempat kecuali dua tempat itu, kamarnya dan taman bunga. Sudahlah, kata Bicu. Marilah kita kembali ke ruangan tamu dan kita bicara dengan gembira. Yang sudah biarlah berlalu, itu adalah urusan orang-orang tua. Mereka lalu kembali ke ruangan tamu di mana dua orang darah kembar itu nampak bicara dengan asik bersama Tiongpek dan Khaisan. Biarpun baru saja berkenalan, agaknya nampak ada semacam keakraban antara Haisan dan Kui Lan, juga antara Tiongpek dengan Kui Lin. Lan Lan dan Lin Lin menjadi girang sekali pada saat mereka melihat Sin Leong dan Bicu kembali tanpa terjadi apa-apa, bahkan Beng Sin pun nampak gembira sekali. Mereka lalu memanggil pelayan dan dua orang darah kembar itu pun sibuk untuk menjamu para tamu mereka. Tujuh orang muda mudi itu kemudian makan minum sambil bercakap-cakap dan bersendagurau seperti lajimnya orang-orang muda yang merasa cocok satu sama lain bertemu dan berjengkerama. Akan tetapi, selagi mereka bergembira, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari belakang rumah. Sin Leong yang tercepat di antara mereka sudah meloncat dan lari masuk, terus menuju ke belakang, diikuti oleh yang lain-lain. Dan di tengah-tengah taman bunga di belakang rumah itu nampaklah pemandangan yang mengerikan. Kui Ho Boan menggelepak mandi darah, dan di dekatnya menggelepak pula seorang kakek yang tinggi besar dan berwok yang agaknya juga menderita luka hebat-akibat pukulan yang mengenai tenggorokannya dan membuatnya muntah darah. Ketika Sin Leong dan orang-orang muda itu tiba di situ, keadaan dua orang itu tidak tertolong lagi. Pedang kakek berwok itu menembus dada Kui Ho Boan dan agaknya pukulan maut Kui Ho Boan membuat kakek itu tidak mampu bangkit kembali. Lan Lan dan Lin Lin berseru kaget ketika mereka mengenal kakek berwok itu. Dia inilah yang dulu menculik kami teriak Kui Lin Sin Leong juga teringat akan pengalamannya sepuluh tahun yang lalu. Ketika itu terdapat seorang kakek berwok yang melarikan Lan Lan dan Lin Lin dan kebetulan dia melihat hal itu, maka dia pun lalu menyerang kakek itu, menolong Kui Lan dan Kui Lin, dibantu oleh monyet-monyet besar yang menjadi teman-temannya. Malah monyet betina yang menjadi induknya, yang merawatnya ketika dia masih bayi, tewas oleh kakek berwok ini. Maka dia segera mendekati, menotok beberapa jalan darah untuk mengurangi penderitaannya, lalu bertanya. Mengapa kau membunuh paman Kui Ho Boan tanyanya? Orang itu terengah-engah, napasnya tinggal satu-satu. Aku, Kiam Lok, puas sudah dapat membalaskan kematian putriku Kiam Sui Noi, yang dinodai dan ditinggalkannya, dan kepalanya terkulai. Matilah orang Sui Chiam ini, nyawanya menyusul nyawa Kui Ho Boan yang telah mati lebih dulu. Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin hanya dapat menangisi kematian ayah mereka dan mereka lalu mengurus jenazah Kui Ho Boan, dibantu oleh Sin Leong, Tiong Pek, dan Haisan. Sin Leong dan Bicu tinggal di Sucou dan turut membantu keluarga Kui yang mengurus pemakaman jenazah Kui Ho Boan. Bahkan Tiong Pek dan Chiu Haisan yang kini sudah menjadi sahabat-sahabat baik keluarga itu, juga ikut membantu sampai selesainya pemakaman. Lalu Sin Leong dan Bicu berpamit, meninggalkan Sucou untuk pergi ke Chin Ling San. Di tempat ini, mereka pun disambut keluarga Chin Ling Pai dengan gembira sekali. Sampai beberapa hari lamanya mereka bercakap-cakap untuk saling menceritakan pengalaman masing-masing, terutama sekali Sin Leong yang dihujani pertanyaan-pertanyaan dan anak ini harus menceritakan lagi semua riwayatnya dari kecil sampai dewasa. Beberapa bulan kemudian, atas persetujuan seluruh keluarga Chin Ling Pai, dilangsungkan pernikahan antara Chia Sin Leong dan B.H.B. Chu. Pernikahan itu dirayakan dengan amat meriah karena dihadiri oleh hampir seluruh tokoh Keng Ho dari empat penjuru, dan juga dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh besar dari pemerintah di kota Raja. Pangeran Hang Chi sendiri bahkan berkenan hadir. Semua tamu memandang dengan gembira dan mereka harus mengakui bahwa pasangan pengantin itu memang tepat dan cocok sekali, apalagi melihat betapa dari dua pasang meta pengantin itu memancarkan cahaya penuh cinta kasih bila mereka saling pandang. Tidak semua cerita berakhir dengan kebahagiaan. Namun, Sin Leong dan B.H.B. Chu akhirnya menemui kebahagiaan dalam rumah tangga yang mereka bina bersama. Setiap pasangan sudah pasti akan mengecap kebahagiaan hidup apabila rumah tangga mereka didasari dengan cinta kasih. Segala apapun di dunia ini, baik yang oleh umum dipandang sebagai hal yang paling buruk, akan dapat dihadapi dengan tabah dan mudah diatasi apabila suami istri hidup dalam sinar cinta kasih. Yang oleh umum dianggap sebagai kesenangan akan terasa lebih nikmat, dan yang oleh umum dianggap sebagai kesengsaraan akan terasa ringan kalau dihadapi oleh sepasang suami istri yang saling mencinta. Beberapa bulan kemudian, pengantin Buddha yang masih baru ini menghadiri pernikahan yang diadakan di Sucong, yaitu pernikahan antara tiga pasang pengantin yang dirayakan sekaligus, antara Kui Beng Sin dengan Ciok Siulan, Cui Haisan dengan Kui Lan, dan Na Tiong Pe dengan Kui Lin. Suami istri Chia Sin Leong dengan istrinya, B.H.B. Chu, kemudian menjadi penghuni dari Istana Lembah Naga, hidup berbahagia di tempat sunyi itu. PAMAT